Selamat malam teman-teman semuanya, selamat datang ya di sesi kita malam hari ini, walaupun ini malam Sabtu, tetap semangat ya, jadi santai aja, kita nggak usah serius-serius banget, materinya juga aku coba bawa biar nggak berat-berat banget sih, gitu. Nah kebetulan malam ini kita akan membahas gimana sih caranya kita membuat efektif produk strategi, wah itu aja udah kayaknya berat banget ya, apa itu produk strategi, apapun lah itu efektif produk strategi, tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan nanti akan menuju ke arah sana, gitu ya. Oke, perkenalkan dulu, nama aku Guru Neva Dadaran, biasa dipanggil Gurun, gitu. Banyak orang yang nanya sih, sebenarnya apa sih arti nama Guru Neva Dadaran, gitu ya. Sebenarnya itu ada arti namanya, teman-teman, jadi nggak tiba-tiba, aduh kasih nama apa nih anak kita nih, nggak sih, itu ada artinya. Gurun itu dataran pasir yang sangat luas, gitu ya, seperti teman-teman tahu, Neva Dadaran itu salah satu negara bagian di Amerika, di USA, kalau Daran itu salah satu provinsi di Arab Saudi. Jadi sebenarnya arti nama saya itu adalah doa dari orang tua saya agar saya menjadi orang yang memiliki pengetahuan yang luas kayak orang Amerika, dan iman yang kuat seperti orang Arab, gitu. Tapi walaupun begitu, tetap rendah hati seperti butiran debu di Gurun Pasir, gitu. Gila, keren banget ya. Termotivasi saya jadinya nih, Mas. Mau geti nama juga ya? Mantap sekali filosofinya nih, ya. Luar biasa ya. Kita belum tahu sih sebenarnya apakah udah tercapai, atau jangan-jangan malah kebalik, gitu ya. Malah jadi kayak orang, yaudah, skip. Oke, aku udah punya 8 tahun pengalaman, gitu ya, di produk manajemen, gitu ya. Sekarang lagi kerja sebagai senior produk manajer di Shipper. Banyak yang nanya kemarin, Mas, bukannya kemarin di Dana udah jadi head ya, kok pindah ke Shipper malah turun jadi senior produk manajer, gitu. Bagus, jawabannya adalah karena gue kemarin bosen. Jadi gue pengen coba lagi deh jadi individual kontributor di area produk manajemen. Jadi biar skill-skill produk manajemennya terasal lagi. Kalau kemarin kan lebih banyak ngurusin orang, gitu ya. Aku punya, tadi aku bilang, aku udah punya 8 tahun pengalaman, gitu ya, di produk manajemen. Aku mulai ke area di Coca-Cola Amatul Indonesia. Terus pindah ke Zulik Parma, terus pindah ke Dana Indonesia, akhirnya terakhir di Shipper, gitu. Akhir-akhir ini, aku sering banget baca buku, gitu ya, baca buku digital, sih. Terus juga suka-suka, apa namanya, belajar-belajar tentang data, terus tentang digital marketing. Masih sering juga ngoding, sih. Tapi ngodingnya nggak yang berat-berat, cuma script aja. Sama kalau lagi kosong banget, biasanya suka hobi modeling machine learning, sih, gitu. Jadi kalau habis belajar, nemu apa, langsung dipraktekin, biasanya, gitu. Terus biasanya, kalau lagi nggak COVID, aku suka jalan-jalan, gitu ya. Cuman lagi COVID gini, jadi kayaknya ditahan dulu, deh, jalan-jalannya, gitu. Biasanya setahun sekali, minimal pasti ada libur panjang, sih, untuk liburan, gitu, bersama keluarga. Mimpi aku masih sama, pengen ngelihat Aurora, sampai sekarang masih belum kesampean, sih, arah sana. Kalau mau ngecek, apakah bener nggak sih omongannya Mas Gorin ini, ya boleh. Diceklin ini, ya, gitu. Bener atau nggak sih apa yang gue bilang ini, ya, gitu. Guru Nevada, ya, oke. Nah, aku biasanya memulai semua materi aku pakai cerita, ya. Cuman kayaknya dari kemarin tuh aku bingung, tuh, apa yang cocok, ya, dengan produk strategi ini, ya, gitu. Cerita apa yang bisa aku ceritakan. Aku pikir-pikir ternyata yang paling cocok itu cerita tentang Dora di Explorer, gitu. Di sini ada yang pernah nonton Dora nggak, ya? Penasaran, deh. Ada nggak? Atau ada yang nggak pernah, nih, jangan-jangan? Oh, ada, 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 ada. Iya, ya. Oke, jadi Dora itu keren, ya. Maksudnya aku, dia bocah, gitu, ya, anak kecil, gitu, ya. Bisa ngomong sama hewan, gitu, ya. Bisa ngomong sama tas, gitu, sama map, gitu, ya. Terus dia setiap hari pasti ada misi mau pergi ke suatu tempat, gitu, ya. Dia punya goals ingin mencapai suatu tempat. Terus apa yang dilakukan sebenarnya sama, ya, teman-teman. Selalu, setiap kali kita nonton Dora, dia akan mulai dengan menyapa kita. Terus nyuruh kita buka map, gitu, ya. Terus kita disuruh cek dong, kita mau ke sana, harus lewatin apa-apa dulu, gitu. Terus setiap kali kita sampai ke suatu tempat, dia minta kita untuk review. Kalau dia ketemu swiper, dia bilang, swiper, don't swipey, gitu, kan. Terus kalau misalnya kalau dia gagal, dia minta tolong kita lagi untuk, apa namanya, mencarikan barang yang dicuri oleh swiper, gitu, ya. Gitu terus setiap hari, setiap hari sampai setahun, tapi kita sebagai manusia masih bocah, gitu, ya. Hobi banget nontoninnya, gitu, ya. Tapi sepanjang saya nonton, saya nggak pernah tuh ngeliat Dora gagal mencapai tujuannya, gitu. Nggak pernah, gitu. Jadi saya bisa bilang, Dora ini orang yang hebat, gitu, ya. Karena bagaimanapun keadaannya, gitu, ya. Kan dia nggak jelas, ya. Hari itu mau kemana, dia nggak tahu, gitu. Terus dia belum tahu juga nanti di tengah jalan ketemu siapa, apakah ketemu temannya, atau dia lewatin hutan, segala macem. Tapi nggak pernah sekalipun dia gagal, gitu. Nah, ada black magic apa sih sebenarnya yang Dora lakukan di sini, gitu, teman-teman. Kok bisa sih dia mencapai tujuannya? Walaupun kelihatannya remeh, ya. Dia ke tiga tempat, tapi akhirnya selalu mencapai tujuannya. Nah, kalau aku bisa bilang sebenarnya apa yang Dora lakukan ini adalah dia tuh memiliki strategi, teman-teman, untuk mencapai itu. Gimana? Mantap nggak bridging-nya? Nyambung nggak tuh bridging-nya? Nyambung nggak? Jadi, kalau kita bilang, Dora punya goals, ya, teman-teman. Dia pengen mencapai suatu tempat. Tapi apa yang dia lakukan, dia memiliki strategi yang sama. Dia mulai dengan map, gitu. Dia akan minta kita untuk tunjukkan kira-kira kita mau kemana. Dia laluiin jalannya kayak biasa aja. Jalan kayak biasa, sambil nyanyi-nyanyi, gitu kan. Come on, Flamandus. Everybody, let's go, gitu kan. Setiap hari kayak gitu. Terus, di tengah jalan, case-nya selalu sama nggak? Nggak, kan. Beda-beda, gitu. Tapi kok bisa sih dia selalu handle itu dengan tepat, gitu. Karena dia punya tools-tools. Misalnya dia punya tasnya, gitu ya. Yang ransel-ransel itu ya. Ransel-ransel, gitu kan. Dan dia punya tools-tools hebat di dalam itu. Jadi, Dora itu nggak senaif yang kita pikir, gitu, teman-teman. Dora itu hebat, loh, dia. Kalau gue sebagai seorang produk manajer, kalau gue ngeliat Dora, Dora itu adalah orang yang siap melewati semua keadaan, gitu. Jadi, karena dia memiliki strategi bagaimana dia melalui jalannya. Kalau misalnya dia ketemu swiper, dia udah tahu harus ngapain. Dia harus bilang, swiper jangan mencuri, swiper jangan mencuri. Kalaupun dicuri, dia ada lagi backup plannya, gitu ya. Dia bilang, eh, bisakah kalian membantuku, gitu kan. Jadi, kayak dia selalu ada backup plan ataupun plan untuk menghadapi segala sesuatu. Dan dia juga punya rules of game. Nah, sebenarnya kenapa aku bisa bilang Dora itu memiliki strategi yang bagus, gitu ya. Karena dia itu memiliki general plan sama set of rules gamenya tadi, untuk mencapai tujuannya. Di dalam keadaan yang nggak jelas tadi. Karena kan nggak sama, kan. Dia hari ini mau ke rumah neneknya, besok siapa tahu dia mau ke rumah neneknya Diego, kan. Neneknya Diego sama sih sebenarnya, sorry, sorry. Berarti ibunya, gitu. Jadi, uncertainty, kondisinya. Jadi nggak pernah sama, gitu. Tapi dia selalu mencapai goals-nya. Nah, Dora itu punya strategi itu. Nah, ada yang sering bilang, strategi sama plan itu sama, kan. Nah, kalau aku bisa bilang, sebenarnya plan itu kan lebih ke arah kita pengen mencapai apa, gitu. Kita pengen melakukan apa. Lebih ke arah sana. Nah, kalau strategi ini tuh bukan cuma pengen mencapai ke sana atau pengen rencana doang. Tapi ada juga aturan-aturan yang kita buat. Ada juga set of a word yang kita set. Sep, apa yang bilang tadi, game rules-nya, gitu ya. Yang harus kita ikuti untuk mencapai tujuan itu. Jadi, strategi itu ya diperlah dari simple plan, gitu ya. Oh, gila. Anaknya mulut nggak sih? Agak diper, diper, gitu ya. Oke, next. Ada quote menarik, gitu ya, dari Mike Tyson, gitu ya. Everybody has a plan until they get punched in the mouth, gitu. Jadi, kayak dia bilang, semua orang tuh punya rencana, gitu. Sampai dia kena pukul lah di mukanya, gitu. Nah, sebenarnya bedanya plan tadi, kalau aku bisa bilang, kita punya plan tuh. Ditonjok tuh, tapi sama Mike Tyson. Nah, strategi itu membantu kita. Kayak Dora tadi, kalau misalnya dia kecurian sama Swiper, kalau kita udah kepukul sama Mike Tyson, apa sih yang harus kita lakukan? Itu yang sebenarnya strategi lakukan, gitu, di situ. Semoga teman-teman jadi paham ya, bedanya strategi sama plan itu apa ya. Nah, pertanyaannya, gitu. Simon Sinek pasti akan selalu bertanya, kenapa, gitu. Kan dia selalu bilang, apa-apa tuh, kenapa, gitu. Kenapa, gitu. Dia belum pernah ketemu bokap gue aja, gitu. Nanya mulu ntar diapain. Oke, jadi kenapa sih kita butuh strategi, teman-teman? Karena yang pertama, kita memiliki strategi tadi itu sebenarnya untuk guiding light-nya, to goals, gitu ya. Kayak Dora tuh. Dora itu punya tujuan lah. Dia punya tujuan. Dengan punya strategi, dia tuh jadi kayak punya, apa namanya, punya visi lah ke arah tujuannya itu. Jadi dia nggak ngambang-ngambang banget, gitu. Kalau kayak Luffy tuh, aku ingin menjadi king of pirate, gitu kan. Tapi dia nggak pernah punya strategi awal-awal, ya. Kalau sekarang kan udah ada, gitu. Nah, sebenarnya ketika dia memiliki strategi, apa yang dia targetin tadi itu jadi terlihat lebih jelas, gitu. Karena ada kayak, seperti ada guiding light-nya. Walaupun sebenarnya, senyata-nyata nggak ada, gitu. Guiding light-nya. Terus, kita tuh menjadi lebih siap terhadap, kalau nggak semua, ya most of cases, sih. Dan biasanya kan, pasti yang kita prepare, case-case yang nggak mau kita laluin, kan. Istilahnya negative cases, ya kan. Misalnya kita tadi kayak Dora, lagi jalan ke gunung, tiba-tiba ketimpa batu, atau misalnya tiba-tiba ketabrak mobil, gitu kan. Jadi kayak strategi itu membantu Dora untuk menghadapi cases-cases kayak gitu. Terus, dengan adanya strategi, dia align, meng-align team dan stick. Jadi kayak semua orang ketika melihat strategi itu jadi lebih, lebih apa namanya, lebih elan. Semua orang jadi tahu kita mau keharaman, kita mau mencapai apa itu jadi tahu, dengan adanya strategi. Kayak tim bola deh. Kayak misalnya, oh tim bola ini strategi kayak gini loh. Ya semua orang tahu, oh berarti apa yang mau dicapai adalah misalnya tikitaka. Tikitaka berarti kita harus mengatur permainan dengan pasing-pasing rendah, atau misalnya gigant pressing, gitu ya. Kita harus segera meng-counter serangan lawan dari back-nya langsung. Atau mungkin strategi MU yang sampai saat ini pun gue masih bingung gitu apa, gitu ya. Sebagai fans MU saya kesel ya. Oke, lanjut. nomor empat adalah di bagian resource management dan prioritization. Karena kita punya strategi tadi, kita udah punya goals kita, kita udah punya set of rules, kita tuh jadi bisa memanage resource kita dengan lebih baik. Kita jadi nggak buang-buang resource, kita jadi bisa memprioritisasikan lebih baik lagi. Jadi kayak, oh kita mau ke sana nih, misalnya kita mau pergi ke tempat A. kalau kita udah punya strategi, kita tuh nggak akan muter-muter kayak orang nggak jelas gitu. Karena kita udah tahu, kalau mau mencapai sana, saya harus ngapain? Harusnya secara penggunaan resource akan lebih hemat dibandingkan kalau saya nggak punya strategi. Bisa jadi nggak sih saya sampai juga ke tempat yang sama, walaupun tambah strategi, bisa. Tapi kemungkinan besar resource-nya akan termakan lebih banyak. Yang kelima adalah bagian tactical decision making. Kayak tadi contohnya pemain bola gitu ya. Mereka udah punya strategi, tapi kan pasti nggak selalu apa yang dipikirkan di ruang ganti gitu ya, akan selalu langsung 100% terimplementasikan di dalam lapangan gitu ya. Nah tapi dengan adanya strategi minimal, ketika kita mau ngambil keputusan yang tepat, eh sorry, keputusan yang cepat di lapangan terkait sesuatu hal yang tiba-tiba terjadi ya, unexpected misalnya, karena kita memiliki strategi tadi, tactical-nya pun akhirnya lebih bagus gitu, dibandingkan kalau kita blur aja, kita nggak ngerti mau kemana gitu. Itu sih kenapa kita butuh banget strategi ini gitu. Mungkin teman-teman bisa email si Simon Sinek ya, kenapa kita butuh strategi. Nah, tadi kita ngomongin strategi. Kita udah ngomongin kenapa kita butuh strategi. Terus kita mau ngomongin nih, apa sih sebenarnya produk strategi? Ya sebenarnya simple aja sih. Produk strategi itu aja strateginya produk gitu. Tapi buat apa? Nah, ada beberapa pendekatan gitu ya. Ada yang dari Reforge, ada yang dari Dev Product gitu ya. Mereka bilang nih, sebenarnya produk strategi itu adanya di tengah-tengah. Antara bisnis objektif, sama produk delivery. Sama sih sebenarnya, konsepnya mirip-mirip aja sih. Nah, makanya kita bisa simpulkan sebenarnya produk strategi itu adalah strategi tentang bagaimana caranya produk mencapai bisnis objektif. Bagaimana kita membuat produk kita itu mencapai tujuan dari perusahaan gitu ya. Nots ini adalah produk ya teman-teman. Kita nggak ngomongin selain produk berarti. Di luar itu mungkin ada marketing strategi, mungkin ada sales strategi, mungkin ada people strategi, ada banyak gitu. Nah, tapi yang kita omongin di sini adalah bagaimana caranya kita membuat produk kita ini mencapai bisnis objektif. Itu sih yang harus kita highlight. Nah, tadi kita udah ngomongin strategi. Kita udah ngomongin produk strategi. Nah, di judulnya kan kita mau bilang mengenai efektif produk strategi. Nah, apa sih sebenarnya efektif produk strategi? Yang pertama, tadi kita bilang, oh, strategi itu adalah bisa punya gold gitu kan. Memberitakan kita apa namanya, guiding light. Nah, produk strategi yang efektif gitu ya, dia harus orientasi ke dua hal. Yang pasti yang pertama, bisnis gold dong. Nggak mungkin, mungkin aja sih. Tapi kemungkinan bukan-bukan. Mayoritas, semua perusahaan yang bikin produk pasti akan pengen menghasilkan uang kan. Bisnis gold-nya itu kan. Kecuali dia NGO. Itu kita beda hal. Kalau dia non-NGO, berarti dia pasti pengen mencapai suatu revenue. Suatu, sorry, money making lah di belakang sana. Tapi, kalau yang bagus itu adalah dia bukan cuma ngomongin masalah duit, tapi dia juga menyelesaikan masalah dari customer. Itulah yang strategi yang bagus kalau terkait produk. Terus yang kedua, kita bilang tadi kan dia harus align. Dia harus align semua timnya. Jadi, kita tuh harus bisa meng-engage semua orang dalam produk journey itu. Produk journey ini kan panjang ya, teman-teman. Dari kita mikirin, dari kita bikinnya juga, dari kita supportnya, sampai kita kalau misalnya harus meng-kill produknya, itu panjang si journey-nya. Jadi, kita harus bisa meng-engage semua orang untuk ikutan nih, ayolah ikutan gitu. Untuk mengerjakan ini sama-sama. Mungkin kalau yang berhubungan langsung, kayak contohnya delivery team gitu ya, kayak team UX, team tech. Mereka kan yang pasti nge-develop solutions ya. Kita harus kasih mereka mungkin inisiatif yang jelas. Kita kasih matrix apa sih yang mau kita improve. Nanti mereka mikirin developnya mau kayak gimana gitu. Atau mungkin ke team bisnis, kita bilang, oh, tolong dong, kita mau develop produk ini dong. Bisa nggak ya teman-teman bantu prepare resource untuk support. Contohnya, kayak customer service, atau mungkin even team marketing, gitu-gitu. Jadi, kayak mereka men-support juga produk selama dalam masa hidupnya. Gitu, teman-teman. Terus, yang ketiga, ciri khas karakteristik dari effective product itu, dia strict. Dia tuh strict sama goal-nya. Itu nggak boleh diganggu-gugat istilahnya. Dia ya, goal-nya strict, tapi pada kenyataan, bukan pada kenyataan, pada implementasi di level detailnya, taktikalnya, dia flexible. Ya, kayak kenapa? Kayak apa namanya? Bukan kuat. Pepatah yang mengatakan, banyak jalan menuju Roma. Romanya tetap nggak boleh berubah. Dari dulu kan, kayaknya Pepatah nggak ada. Terbilang banyak jalan menuju Paris. Nggak ada. Tapi selalu bilangnya banyak jalan menuju Roma. Setelahnya, goal-nya itu selalu strict, dia akan tetap mengarah ke sana, walaupun pada kenyataan, nanti di tengah-tengah, di selama perjalanan, dia flexible. Itu salah satu contoh efektif dari si produk strategi itu. Terus yang keempat, dia harus punya mindset-nya maraton. Kalau teman-teman tahu kan, orang maraton itu mikirnya bukan jangka pendek. Dia nggak berpikiran pendek. Dia pasti berpikirannya jangka jauh. Dia lari 40-an kilometer. Jadi, inilah juga yang harus dimiliki oleh produk strategi yang efektif. Dia harus memiliki balance. Maksudnya, dia memiliki balance antara short term dan long term juga. Itu yang sebenarnya agak sulit untuk kita capai. Makanya kenapa untuk membuat efektif produk strategi ini sebenarnya challenge juga buat kita sebagai seorang produk manager. Tapi nggak apa-apa. Kita akan coba pelajarin. Ternyata nggak sesulit itu kok untuk membuat efektif produk strategi itu. Nah, kita udah tahu tuh. Tadi kita udah tahu strategi apa, kita udah tahu kenapa kita butuh strategi, apa itu produk strategi, sama efektif produk strategi. Nah, sebenarnya simpel sih. Produk strategi yang efektif itu memiliki komponen tiga doang. The beginning, awal, the goals, akhirnya, sama due. Bagaimana cara kita mencapai itu. Kok kayaknya simpel banget gitu ya. Pasti ada sesuatu nih dibalikin nih. Sebenarnya sih konsepnya simpel sih. Walaupun pada kenyataannya nanti kita akan ulik lagi sih satu persatu gitu ya. Mulai dari the beginning dulu. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin sebelum saya lompat lagi gitu ya. Nanti dicatat aja nanti kita akan masuk ke div diet-nya gitu. Karena tadi kita ngomongin baru ngomongin depan-depannya aja. Sekarang kita coba masuk ke materi yang seriusnya gitu ya. Oke. Tahu meme yang the beninging nggak sih sebenarnya itu sih yang mau saya tulis di situ. Jadi, anggap nih teman-teman kita sedang menentukan tadi kan ada tiga ya. The beginning, the goals, sama duenya ya. Kita lagi ngomongin the beginning-nya nih. Karena. Jadi kayak kita tuh mau tau kita harus start dari mana. Kita mulai dari nol deh. Titik nol dulu gitu kan. Kayak bom bensin gitu. Dunia itu tuh penuh dengan masalah. Penuh dengan masalah, penuh dengan opportunity. Istilahnya itu yang kita ketahui. Itu yang kita pasti, istilahnya itu pengetahuan umum lah. Walaupun sebenarnya kita nggak tau tuh masalahnya apa aja sih, opportunity-nya apa aja. Itu sebenarnya yang terjadi di state nol. Kita tahu dunia ini banyak masalah, banyak opportunity. Istilahnya kalau orang rezeki itu dipatok ayam, berarti kan rezeki itu dipatok gitu. Jadi ada rezeki. Tapi kita nggak tau bentukannya kayak gimana. Nah sebenarnya itu adalah informasi yang pertama yang kita ketahui. World is full of problems. Kita lanjut nih. Dari nol ke satu. Apa yang harus kita lakukan untuk menentukan beginning-nya? Kalau kata orang Jepang, kita tuh harus melakukan namanya Hansei. Hansei itu maksudnya self-reflection. Jadi dia harus bisa mengacat. Mengacat dulu terhadap kondisinya sekarang. Kalau kita ngomongin produk strategi, berarti kan kita ngomongin bukan cuma produknya, tapi company-nya juga. Jadi kita tuh harus tahu sekarang company kita ini lagi di mana. Lagi di mana gitu. Produk kita tuh keadaannya lagi kayak gimana. Di sana baru kita tahu di antara semua keadaan ini, kita sekarang berdirinya di sini nih. Kalau kita nggak tahu nomor satu ini, apa yang terjadi? Kayak lagunya siapa tuh? Lagunya Gempi yang My location unknown trying to get back home to you again. Dia pengen pulang ke rumah, tapi dia nggak tahu dia di mana. Jadi kayak akan terjadi komplikasi ke belakangnya. Nah, yang nomor dua yang harus dilakukan adalah untuk menentukan beginning-nya ini. Kita harus establish pengetahuan di sekitar kita. Yang udah kita ketahui itu apa aja sih? Terkait pasar, terkait kompetitor, terkait customer, intinya terkait market lah. Itu yang kita harus ketahuin sampai akhirnya kita mencapai titik nomor dua. Kita tahu kita di mana, kita tahu, kita punya informasi yang kita ketahui. Ditunjukkan dengan warna hijau. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan secara detail sebenarnya? Karena tadi kan ini teorinya dulu ya. Teorinya adalah kita melakukan 0-1-2 ini. Untuk mengetahui beginning-nya dulu. Asal mulanya dulu. Kita tuh harus tahu kita sekarang ada di mana. Kalau kayak map deh, misalnya kita mau ke mana, pastikan ada current kita di mana. Kalau nggak ada current kita di mana, kita akan bingung. Kita mau ke mananya, lewat mana. Sama. Konsepnya sama. Nah, kenyataannya kalau yang di product management lakukan biasanya gitu ya. Ini cuma salah tiganya aja dari tools-tools yang dilakukan. Kita ada yang melakukan business model canvas, ada yang melakukan value proposition canvas. Untuk mengetahui sekarang tuh organisasi kita tuh kayak gimana sih kalau bikin value. Terus value kita tadi kalau udah dibikin, diterima nggak sih sama user, sama masyarakat. Terus kalaupun kita punya customer, customer kita tuh kayak gimana sih? itu yang sebenarnya kita lakukan di fase beginning ini. Tahu dulu keadaan kita kayak gimana. Refleksi. Refleksikan sekarang company kita kayak gimana. Ketika kita udah tahu beginningnya, baru kita set goals kita mau ke mana. Anggaplah kita tadi di posisi dua. Kita udah tahu kita di mana, kita punya informasi di sekitar kita. Banyak jalan kan. Kita mau ke mana kan jadi tahu kan. Oh, ke arah sana tuh ada apa namanya, ada opportunity tuh. Oh, kalau ke arah sana juga ada opportunity. Jadi banyak tuh. Dengan informasi yang kita ketahuin walaupun sempit, kita tuh punya direction kita mau ke mana gitu kan. Menurut bias kita, gitu ya. Menurut bias kita, pasti kita akan memilih apa namanya, dari pengetahuan kita, oh, kayaknya ke arah sana yang akan lebih banyak gitu. Nomor empat. Itu bias gitu kan. Karena yang kita ketahui cuma kecil, akhirnya kita memutuskan ke arah sana. Nah, gitu. Kalau di coding tuh istilahnya dia pakai pakai code greedy gitu, logiknya. Jadi dia, yang dia tahu ke arah mana yang paling banyak, itu yang akan dia sikat. Kenapa aku bisa bilang bias? Karena dia cuma menggunakan informasi kecil. Dia nggak melihat secara keseluruhan. Nah, disinilah peran goals tadi, teman-teman. Dengan adanya goals gitu ya, kita tuh jadi nggak bias gitu. Kita tuh jadi nggak pakai prasangka lagi gitu. Karena kita udah tahu, oh, tadi walaupun di pengetahuan kita ke arah sana lebih bagus, tapi goals kita tuh ke arah sana loh. Misalnya, karena kita tuh mau ke arah utara, tapi mungkin ke arah timur lebih banyak oportunitinya, lebih banyak godaannya lah istilahnya. Kita akan tetap mengarah ke utara gitu. Karena kita percaya goals kita mau ke arah sana. Makanya kenapa goals itu penting? Karena tadi, mengurangi bias tadi dan memberikan kita arah gitu. Nah, biasanya, biasanya kalau di startup itu, mereka punya yang namanya North Start, North Start Metric, atau One Metric That Really Matters. Jadi kayak, dia punya satu angka gitu ya, yang selalu dipakai untuk menentukan arahnya startup ini mau kemana gitu. North Start Metric tuh, dari ceritanya dari North Start. North Start itu adalah bintang utara yang dipakai oleh pelaut zaman dulu ya, untuk menentukan arah pulang gitu. Kenapa selalu dipakai? Karena bintangnya tuh nggak pernah geser. Jadi dia selalu di arah sana, dia pakai itu untuk menentukan arah gitu. Sebenarnya sama gitu. Nah, North Start yang bagus itu adalah dia, kayak yang kita bilang tadi, dia lead to revenue, lead ya, lead to revenue, tapi dia represent value to customer. Kalau kita balik ke efektif tadi, efektif strategi, produk strategi, dia kan, ngarahnya dua ya. Yang pertama, dia mengarah ke arah bisnis, bisnis goal, tapi juga dia mau menyelesaikan customer need atau customer problem. Nah, itu sebenarnya kenapa North Start itu dipakai. karena dia satu value aja, tapi bisa merepresentasikan dua itu. Contohnya, kalau kayak BNB itu, berapa malam sih yang di booking? Atau mungkin kalau kayak Facebook, atau yang sekarang udah menjadi metaverse, berapa banyak sih daily active users yang pakai Facebook? Atau kayak WhatsApp, berapa banyak sih pesan yang dikirimkan oleh pelanggannya? Nah, dengan adanya goals ini, walaupun kayak, oh ini kayak cuma satu angka doang, tapi minimal, dia udah tahu gitu. Apapun yang saya mau lakukan, saya harus kembali lagi ke arah sini gitu. Saya harus mencapai North Start saya gitu. Cuma dari dua doang gitu ya. Nah, sekarang kita udah tahu. Kita udah punya dua tuh. Simpel kan? Udah selesai kan? Sisa yang satu lagi. Dua. Kita udah punya the beginning, kita udah punya the goals, sekarang kita mau menentukan duenya. Tapi pertanyaan saya, kalau kayak gitu, kenapa nggak langsung aja jalan lurus ya? Ke arah tujuannya gitu kan? Simpel nggak sih? Maksudnya ya simpel gitu kan? Kita udah tahu, oh kita mau ke arah sana, ya kenapa nggak kita lurus aja? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, coba teman-teman bayangkan. Teman-teman bayangkan, teman-teman itu lagi tersesat di tengah hutan misalnya. Lagi tersesat di tengah hutan, terus teman-teman cuma punya penglihatan pendek. Mewakili non-threshold tadi ya. Teman-teman itu cuma bisa melihat jarak pandangnya kecil gitu. Anggaplah teman-teman cuma membawa lilin lah, jadi jarak pandangnya kecil. Tapi teman-teman bisa lihat tuh dari jauh. Oh, di seberang sana gitu. Ada rumah, lampunya terang. Anggap lain, hujuan kita. Apakah teman-teman akan langsung jalan lurus ke arah sana? Saya tanya dulu. Apakah teman-teman akan langsung lurus jalan ke arah rumah tadi? Yang jauh, kelihatannya jauh. Dan teman-teman tuh nggak bisa lihat jauh. Teman-teman cuma punya lilin, jadi penglihatan teman-teman sangat kecil gitu ya. Itu dulu disayat. Apakah teman-teman akan langsung lari ke arah sana? Karena udah jelas, finishnya ke arah sana gitu kan. Saya sekilas aja, saya sekilas baca. Wah, ada yang mencer nih. Tunggu pagi. Wah, benar. Luar biasa. Benar-benar. Betul-betul. Oke. Nah, sebenarnya kenapa sih kita nggak langsung, yaudah, kita udah tahu kok tujuan kita, kenapa kita langsung aja. Nah, karena kita itu sekarang ada di tempat yang namanya uncertainty conditions. Kita tuh sedang menyelesaikan masalah yang sebenarnya bukan masalah simple. masalah yang problematik lah. Karena kita sendiri nggak tahu di luar sana keadaannya kayak gimana sih? Apakah, kayak misalnya, gue pengen mencapai, misalnya, meningkatkan sel sebanyak 1 juta million dollar sebenarnya. Apakah dengan segampang itu aja gue bisa bilang, oh, gue harus ngapain ke sana? Karena gue juga sebenarnya nggak tahu di luar sana, di luar pengetahuan kita tadi, threshold tadi yang kita ketahui di awal, itu tuh kita masih belum tahu, teman-teman. Kayak tantangannya apa, masalahnya apa, opportunity-nya apa. Karena yang kita ketahui cuma sekitar kita aja tadi, yang kecil tadi. Nah, kalau kita langsung lompat ke arah garis finish, itu sebenarnya kita melakukan yang sebenarnya gambling. Kita bertaruh. Mungkin nggak kita menang? Mungkin. Tapi berapa besar sih kemungkinannya? Nah, sebenarnya karena inilah jadi gambling, terus dia jadi bias, semua orang akhirnya, karena sama-sama nggak ada yang tahu, nggak ada informasi yang dia bisa diproses, akhirnya semua orang pakai pendapat pribadi, semua orang pakai, apa namanya, ya pakai opini-nya masing-masing. Akhirnya apa? Menghasilkan ineffective solutions. Belum tentu solusi yang dibuat itu efektif. Menyesaikan masalah. Belum tentu solusi ini menghasilkan revenue, yang akhirnya menjadi high output, tapi low outcome. Atau feature factory. Kita bikin banyak fitur, tapi nggak ngasihin duit apa-apa. Atau wasting out of resource saja. Bisa jadi sebenarnya kita tuh lagi muter-muter di sana. Akhirnya nggak nyampe-nyampe ke garis finish. Makanya kita harus menemukan cara terbaik untuk mencapai garis finish itu. Nah, Toyota Kata sebenarnya menemukan cara ini. Yang disebutnya namanya unified field unified field teori. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Toyota Kata itu? Mereka bilang, oh, kalau kita tahu arah kita ke arah sana, tapi masih jauh gitu kan, karena kan garis finish-nya jauh ya. Jadi, yaudah, kenapa nggak kita set dulu aja target kita yang dekat-dekat dulu gitu. Jangannya kejauhan. Selama targetnya ini masih align dengan goals-nya. Jadi, teorinya adalah dia nge-set target yang dekat. Target yang dekat, terus yang dilakukan itu apa sebelum itu. Tapi dia naruh target yang dekat dulu ya. Nah, target yang dekat ini, kalau di startup, sebutannya ini OKR. Kita punya target gede kita, North Star, tapi kita pecah-pecah, kita cang-cang-cang, kira-kira apa sih yang mau kita capai. Biasanya sih ada yang setahun, ada yang tiga bulan. Kalau gue biasanya tiga bulan, terus kita gabungin sama metriksnya. Metriks untuk bisa diukur. Kan OKR kan objective key result ya. Itu yang harus benar-benar bisa meningkatkan semangat kita. Biasanya lebih ambisius daripada target biasanya. Terus dia key resultnya juga bisa terukur. Nah, biasanya kalau di produk, key resultnya kita gabungkan sama either dia hard metric atau pirate metrics. Tergantung kita mau ngeliatin dari sisi mana. Apakah dari sisi UX-nya, user experience, atau dari sisi business V of V-nya. Tapi pasti ada objective yang ingin kita capai dalam waktu dekat. Tapi sebenarnya objective ini adalah chunk-nya dari objective paling besar kita atau goals kita tadi. Kalau teman-teman lihat tadi, kita tuh menarik dulu garisnya menjadi lebih dekat sehingga kita dapat OKR-nya. Kita udah dapat target baru kita nih. Yang dekat-dekat dulu lah. Kalau misalnya tadi kayak teman-teman yang lagi di tengah hutan malam, teman-teman nggak langsung targetin ke arah rumah sana. Teman-teman kayak bilang, aku mau ke pohon itu dulu deh. Itu sebenarnya konsepnya gitu. Terus yang dilakukan kedua apa? Karena tadi kita mau ke arah sana, kita udah bilang tuh target kita ada di area sini nih. Kita jadinya ada gray area kan. Banyak area situ untuk mencapai ke arah sana, kita masih belum tahu. Kita masih belum tahu oportunitinya apa, problem-nya apa. Untuk mengkelirkan itu, kita melakukan yang namanya product discovery, teman-teman. Product discovery ini membantu kita untuk men-tackle risk. Kalau kata Marty Kagan, itu ada empat risk besar dari sebuah product itu. Nah itu sebenarnya yang di-tackle oleh product discovery. Ada value risk. Value risk ini adalah apakah customer akan pakai atau nggak produk kita. Ngapain kita bikin produk kalau customer nggak akan pakai gitu. Yang kedua adalah usability risk. Customer itu bisa pakai nggak sih produk kita. Yang ketiga, visibility risk. Kita tuh bisa nggak sih bikin itu dengan constraint yang sekarang kita. Time kita, skill kita, orang-orang kita tuh bisa nggak sih bikin itu. Yang paling penting juga adalah business risk-nya. Kira-kira kalau kita deliver itu tuh kita menanggar hukum nggak sih? Atau kayak gitu. Ini penting banget harus kita ketahui di depan. Kenapa kalau kita nggak tackle risk ini, nanti kita akan lagi kayak tadi. Kita buang-buang resource, kita akhirnya jadi produk kita jadi nggak efektif, jadi gagal. Makanya kita penting banget melakukan product discovery ini. Contohnya, gue dulu pernah tuh nggak melakukan, bukan nggak melakukan sih. Kita dulu pakai asumsi waktu mau bikin produknya. Kita pakai asumsi produknya udah jadi, kita udah kirim ke user kita, ternyata tiba-tiba pemerintah bilang produk itu belum boleh dipakai dulu. Apa yang akhirnya gue lakukan? Kita tarik lagi semua produknya, kita ganti dengan produk lain yang udah dibolehkan sama pemerintah. Akhirnya apa? Buang-buang resource. Kita udah nge-deploy, akhirnya ditarik lagi, ngirim baru lagi. Yang tadi buat ngebikin produknya resource-nya jadi nggak kepakai. Sorry, bukan nggak kepakai, jadi sia-sia. Jadi penting banget untuk mengetahui resource-nya ini dulu sih. Apakah jalan ke arah sana worth it atau nggak? Kalau nggak worth it, berarti kita harus geser. Jalan ke arah sana. Itu sebenarnya yang kita lakukan di produk discovery ini. Nah, pada kenyataannya, apa sih sebenarnya dilakukan saat produk discovery? Kalau gue, gue paling suka pakai double diamond. Kalau teman-teman ingat, tadi kan titik merah itu adalah kondisi kita yang sekarang, the beginning, terus kita mau mengarah ke new target conditions. Nah, yang dilakukan adalah kita bermain-main dulu di area problem-nya, baru kita mencoba untuk solving-nya. Kalau teman-teman pernah baca masalah double diamond, dia itu melakukan divergent dulu, semua masalah itu di list semua, semua masalah di list, terus kita jadiin diamond, maksudnya itu kita fokuskan ke masalah-masalah yang penting saja. Atau masalah-masalah yang urgent. Dari sana baru kita coba develop kira-kira idea-nya kayak gimana. Balik lagi, kita juga diverging-in lagi kira-kira ini loh solusi yang mau kita buat. Dari sana baru lagi kita cek mana sih yang benar-benar akan impactful, mana sih yang kira-kira akan kita prioritaskan. Nah, dari sana itu akhirnya apa? Kita memiliki tema-tema solutions. Tema-tema solutions yang akhirnya bisa kita buat menjadi roadmap. Awalnya kayak gini, dari awalnya kayak gini, akhirnya kita punya roadmap atau jalan, rencana jalan kita ke arah target tadi. Nah, kalau teman-teman yang nggak suka pakai double diamond, bisa pakai alternatif lain kok. Contohnya kayak Google gitu. Google tuh punya design sprint gitu ya. Lima hari, sebenarnya sama aja sih. Mereka melakukan hal yang sama, mereka ada masalah, mereka understanding dulu, terus mereka diverge gitu ya, masalahnya, pecah-pecah-pecah-pecah, terus dipilih mana sih yang mau didahulukan, terus ada melakukan prototype dan mirip banget sama yang double diamond. Atau mungkin mau pakai yang cara lain gitu, Amazon. Kalau Amazon, caranya dibalik gitu. Dia dari mana? Dari tujuan dulu, diputar balik ke awalnya. Tapi sebenarnya tujuan mereka sama, melakukan product discovery. Worth it nggak sih kita bikin produk ini? Make sense nggak sih kita bikin produk ini? Hasilnya apa? Ya hasilnya pasti ujung-ujungnya produk roadmap. Yang pengen gue coba sampaikan di sini adalah produk roadmap ini bukan committed timeline. Produk roadmap ini hipotesis. Hipotesis. Karena kita juga belum tahu apakah produk ini akan berhasil. 100 persen. Tapi harusnya sudah suit bill. Kalau kita lihat di double diamond, dia sudah paling ujung kanan, kita sudah tahu masalahnya apa dan solusinya should be benar. Tapi bukan berarti 100 persen benar ya. Makanya kenapa gue bilang produk roadmap itu hipotesis. Bisa jadi di tengah jalan kita ketemu masalah. Kayak Dora. Dora tengah jalan tiba-tiba ketemu swiper. Sama dia tiba-tiba tasnya diambil. Atau barang lainnya diambil. Ada aja tuh. Di tengah-tengah hal itu ada aja yang kejadian. Tiba-tiba kita bilang oh kita baru ketemu nih. Ternyata ngarah ke sana lebih bagus loh. Akan sangat lumrah banget di product management kayak gitu teman-teman. Tapi selama tetap diingat, kita tetap mengarah ke arah OKR kita tadi. Atau tujuan yang pengen kita capai. Biasanya, kalau untuk menentukan produk roadmap, kan tadi kita sudah punya list solusinya yang kita dapat dari tahap sebelumnya. Tahap product discovery. Kita kan sudah punya tema-tema solusinya apa aja sih yang mau kita bikin. Nah biasanya, kalau gue pribadi, gue suka banget melakukan prioritisasi yang menggunakan step-by-stepnya ini. Yang pertama, gue pakai Pareto. Gue akan fokus aja ke 20% masalah yang mengakibatkan overall 80%. Itu kan prinsipenya Pareto ya. Jadi gue gak akan mikirin masalah-masalah lain yang kecil-kecil yang sebenarnya cuma ya di bawah 20% secara total. Gue akan fokus banget ke yang 20% aja. Tapi emang 20% ini ya masalah 80%nya karena dia gitu. Itu yang difokuskan yang pertama. Terus gue akan melakukan Ascent Hour Matrix. Sebenarnya simpel. Ini cuma ngebandingin antara important dan urgency. Kenapa gue pisahkan? Karena ada urgency-nya di sana. Makanya harus didahulukan dulu. Biasanya gue ambil aja yang important dan urgent. Itu gue pisahkan list-nya. Sisanya gue pakai pick chart. Pick chart ini gue ngebandingkan impact dan effort-nya. Biasanya kan simpel ya. Kita pasti akan dahulukan yang quick win atau yang effort-nya kecil tapi impact-nya gede. Baru kita planning-in buat yang effort-nya gede dan impact-nya juga gede. Nah, kalau misalnya ini kan masih gambaran aja ya. Masih ngawang-ngawang kalau misalnya kita mau ah kayaknya pengen pakai angka deh biar diakin bisa pakai RISE. RISE itu yang reach kali impact kali confidence dibagi effort. Itu akan keluar angkanya. Nah, inilah yang biasanya nanti akan menjadi dasar penyusuhan roadmap aku. Roadmap gue gitu. Kenapa? Gue bisa bilang gue mau bikin solusi A dulu sebelum solusi B. Ini jawabannya. Tapi kalau mau menjawab kenapa gue mau bikin solusi A, B, C, D jawabannya di produk discovery tadi. Tapi kalau dibilang kenapa gue mau bikinnya A dulu baru B, baru C, baru D itu dijawab di produk roadmap. Nah, yang paling terakhir adalah bagian produk delivery. Ini tuh tinggal eksekusi saja sebenarnya. Jadi, ya tadi kita udah punya produk roadmap nah sekarang tinggal eksekusi saja. Jalaninnya pada kenyataannya kayak gimana. Kalau teman-teman lihat contohnya gitu ya. Oh, ini produk roadmapnya kita warna kuning. Kok pas bagian delivery dia kayak belok-belok malah kadang gak seiring jalan gitu ya. Nah, itu mungkin banget teman-teman kejadian di dunia nyata gitu. Karena tiba-tiba kita di tengah jalan ada ketemu masalah atau tiba-tiba ada resourcenya tiba-tiba kenapa-napa atau mungkin tiba-tiba kita memiliki prioriti lain yang masuk di tengah-tengah. Mungkin banget itu kejadian. Tapi ya tetap yang harus kita arahkan adalah kita mengarah ke finish goal kita atau mungkin dalam jangka pendek kita mengarah ke arah OKR kita tadi. Sudah selesai nih. Satu iterasi. Next step-nya adalah kita melakukan iterasi selanjutnya. Proses 6-9 diulang lagi. Kita tentukan OKR kita, kita bikin produk discovery-nya, kita bikin roadmap-nya, kita delivery produknya. That's it. Nah, kalau di gue pribadi, biasanya gue melakukannya tiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali di set OKR-nya kemana, roadmap-nya apa, terus dalam 3 bulan itu ada 6 kali sprint. Udah, 6 kali sprint itu adalah delivery-nya. Delivery 1, delivery 2, delivery 3, 4, 5, 6. 3 bulan lagi kita review, kemarin gimana ya pencapaian OKR kita ya? Ada yang miss atau enggak ya? Apakah kita belok lagi atau kayak gimana? Apa sih yang learning point kita dapatkan? Terus kalau misalnya, oh, kita tahu kayak gini nih, oh, berarti next-nya kita geser lagi nih, harus arah ke sana lagi. Nah, itu kenapa aku bilang iteration-nya ini mengikuti agile, agile scrum, karena kita melakukannya build, measure, learn. OKR-nya juga sama kan? Kita set juga, kita measure, kita learn. Kayak gitu terus. Jadi, itu yang terus yang kita lakukan gitu ya. Toyota Kata pun melakukan hal yang sama, agile scrum itu, pendekatannya mirip-mirip gitu ya, agile gitu, terus sampai dia mencapai garis finish-nya. Nah, inilah sebenarnya step-step untuk mencapai, untuk membuat produk strategi yang efektif. Itu teman-teman. Aku nggak akan ngomongin masalah tactical-nya ya, gimana sih caranya bikin produk terkenal atau nggak? Nggak. Tapi aku pengen ngajarin teman-teman, gimana sih cara kita real-nya gitu ya, membuat produk strategi yang benar-benar efektif gitu. Jadi, nggak ngasal-ngasalan aja gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, baik teman-teman semua. Jadi, luar biasa